Hai Assalamualaikum ketemu lagi dengan saya di channel Mama Farah Hari ini saya mau buat nugget ayam buat stok di rumah Daripada beli kita buat sendiri lebih sehat Bagaimana cara buatnya? Ikutin video Mama Farah sampai selesai ya Ini bahannya Mama Farah sudah siapkan 500 gram daging ayam giling 200 gram bortel sudah serut Tepung terigu 6 sendok Tepung tapioca 6 sendok Dan ini bumbunya Ada gula putih Garam Bawang putih sudah saya haluskan Daun bawang sudah iris tipis Lada bubuk Dan kaldu bubuk Sekarang kita masukkan ke tempat yang lebih besar Kita campur Daging ayam Sama wortel yang sudah kita serut Kita campur sampai merata Masukkan semua bumbu yang sudah kita siapkan Aduk rata Tepung sebelum kita masukkan Kita aduk jadi satu dulu Kita campur jadi satu Antara tepung terigu dan tepung tapioca Biar tercampur rata Setelah tepung tercampur rata Kita masukkan ke adonan Masukkan juga dua putih telur Setelah tercampur rata Kita sisihkan dulu Sekarang kita masukkan ke cetakan Yang tahan panas Untuk kita kukus Ratakan juga bagian atasnya Ratakan juga bagian atasnya Bisa kita kukus Adonan 30 menit Sampai mateng Setelah 30 menit Adonan sudah mateng Kita tunggu sampai dingin dulu Setelah dingin Bisa kita keluarkan dari cetakan Dan kita potong-potong Untuk potongan Bisa disesuaikan selera ya Besar kecilnya Ini sudah selesai dipotong Ini baluran basahnya Sudah aku siapkan Tepung terigu Sudah aku tambahkan air Dan baluran keringnya Tepung roti Sekarang kita balur satu-satu Nah ini hasilnya Jadi sebanyak ini Cuma daging 500 gram Jadi banyak ya Nuggetnya Ini bisa kita simpan Di freezer ya Dengan wadah tertutup Ini saya mau Coba goreng Sedikit saja Yang lainnya Nanti kita simpan Di kulkas aja ya Ini cocok loh Buat cemilan di rumah Buat anak-anak juga Lebih sehat Daripada beli Bisa buat sendiri di rumah Bahannya terjaga 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 Bisa Buat anak-anak juga goreng sampai warnanya menjadi kuning keemasan ya setelah kuning keemasan seperti ini bisa kita angkat dan tiriskan ini dia nanget ayam homemade yang mama Farah buat bisa kita nikmati selamat mencoba terima kasih yang sudah mengikuti video mama Farah sampai selesai jangan lupa like, komen, dan subscribe ya selamat mencoba happy cooking bye 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 bye